Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan Cipatisan GKI Karangsaru Puji Tuhan kita bertemu dalam program Hikmat Pagi Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur atas anugerahmu Hari baru yang boleh kami nikmati Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami Kami ingin mengisi hati dan pikiran kami dengan firmanmu Kami mohon pimpinan roh kudus agar kami dapat mengerti akan firmanmu Dan dapat melakukan sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan kami haturkan doa ini ke dalam namamu Tuhan Yesus Kristus yang hidup Amin Renungan hari ini dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Dengan tema Sinergi Gereja dan Sekolah Kristen Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tapi keberadaan sekolah yang dekat dengan kompleks gereja Sebagai contoh di kota Semarang Kompleks sekolah ada di dekat kompleks gereja katedral Kompleks sekolah Marsudiri ini terletak di depan gereja gedangan Semarang Enung Martina seorang pemerhati pendidikan Kristen mengatakan bahwa keberadaan gereja dan sekolah Kristen memang tidak dapat dipisahkan Gereja-gereja di Indonesia sejak lama memahami bahwa sekolah-sekolah Kristen adalah wahana yang paling strategis Tidak saja dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa tetapi juga dalam memperkenalkan, membagikan, serta mentransfer nilai-nilai Kristiani kepada para peserta didik Dengan kata lain sekolah-sekolah Kristen adalah sarana untuk memperdengarkan suara Allah kepada generasi penerus Di dalam bacaan kita hari ini Allah dengan tegas menyerukan kepada bangsa Israel untuk mendengarkan pengajaran Allah Dan seruan itu tidak hanya berlaku untuk satu angkatan tetapi berlaku untuk semua umat Tuhan di masa itu, di masa kini, dan di masa depan Sekolah-sekolah Kristen adalah salah satu sarana untuk terus menyuarakan pengajaran Allah Di dalam konteks itu hubungan gereja dengan sekolah harus terus menerus dipelihara, dibina, dan dikembangkan Gereja tidak boleh apatis dan membiarkan sekolah berjalan sendiri Lepas dari visi dan misi yang diemban oleh gereja sebagai persekutuan yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di kekinian zaman Bagaimana dengan gereja kita masing-masing? Adakah program-program pelayanan gereja kita mencerminkan adanya kepedulian terhadap sekolah-sekolah Kristen? Hari ini Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya sinergi antara gereja dengan sekolah-sekolah Kristen Mari sebagai pribadi maupun sebagai gereja kita bergerak mendukung sekolah-sekolah Kristen sesuai dengan bidang kita masing-masing Gereja dan sekolah-sekolah Kristen harus bersinergi untuk menyuarakan pengajaran Allah Amin Bapak di surga hambamu berdoa Kiranya ada kerjasama yang apik, kerjasama yang baik, yang terbangun, yang terjalin Antara gereja-gereja Tuhan dengan sekolah-sekolah Kristen Saling bersinergi satu dengan yang lain untuk bersama-sama menyuarakan pengajaran Allah Menyatakan kebenaran Allah bagi generasi penerus, generasi muda yang dididik, yang dibina di sekolah-sekolah Kristen Sehingga mereka bukan hanya bertambah pengetahuan, kemampuan Tapi juga punya hati yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Kiranya kasih setia Tuhan menopang sekolah-sekolah Kristen dimanapun berada Terima kasih Bapak di surga Kami percayakan hari ini dan seluruh rangkaian aktivitas kami hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati